Masyarakat Keluruhan Keladema Kompleks Perumahan Batu menuntut wali kota agar menegakkan peraturan daerah tentang penjualan miras ilegal di kota Sorong. Seusai upacara bendera dalam memperingati hari PGRI, puluhan warga masyarakat Keluruhan Keladema mendatangi kantor wali kota Sorong guna menyuarakan aspirasi mereka sebab dalam beberapa hari terakhir ini terjadi menterok antar warga di Keluruhan Keladema, kota Sorong sehingga membuat warga di Kelurahan tersebut merasa terganggu. Pendeta Jen Haurisa berharap Pemkot Sorong bersama dengan pihak kepolisian agar dapat menangani masalah ini karena dalam beberapa hari ini pihaknya selalu mendengarkan letupan suara bunyi tembakan mulai dari malam sampai dengan tengah malam dan terjadi selama tiga tahun berturut-turut sehingga terkesan ada pembiaran terkait dengan peraturan daerah tentang peraturan penjualan miras ilegal di kota Sorong. Wali kata Sorong Lambert Jitmau saat memberikan arahannya kepada warga Kelurahan Keladema mengatakan yaknya mengetahui siapa aktor dibalik semua ini dan hal ini akan ditindak lanjuti oleh Pemkot Sorong sehingga semua perda termasuk peraturan miras ilegal akan ditertibkan oleh Pemkot Sorong. Selama ini kami menutup kita tapi dengan kasus ini saya harus punya punya komitmen dan punya strategi untuk kita harus melakukan untuk menepikan terhadap miras-miras itu saya berbicara hal itu nanti besok pertemuan baru saya sampai kesempatan terakhir dan saya berbicara pada apa tahun selain itu wali kota Sorong akan berkomitmen terhadap semua peraturan daerah termasuk perda miras akan ditegakkan ke depannya sehingga tidak ada lagi penjualan miras ilegal di kota Sorong Dari Sorong Papua Barat Taufan Yusuf, ParaParaTV mengabarkan